Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan tes produknya Canon atau scanner Canon Lite 200 Saya kasih lihat dulu ini Canon Lite 200 Dan saya akan tes untuk Pak Samso Maarik di Tokopedia Samso Maarik Saya akan tes dulu Pertama kali kita masuk aja ke shape di sini, oh mungkin ada yang tampilannya seperti ini, atau juga ada yang lain mungkin seperti ini, ini sama aja ya kita tinggal shape aja kalau misalkan seperti ini kita shape juga, atau mungkin seperti ini sama aja kita masuk di sini untuk settingan default ini dokumen atau misalkan tampilannya seperti ini masuk aja ke dokumen ukuran dokumennya berapa sini A4 terus 300 dpi ya terus ok gitu ya nah dengan seperti ini ini sudah bisa langsung scan ya ini sudah bisa langsung scan tapi kalau misalkan Anda ingin settingan tambahan ini use the scanner drivernya kita centang open scanner driver nah tampilannya akan seperti ini ya tampilannya akan seperti ini terus kalau sudah saya kasih lihat dulu nah ini dokumennya nah dokumennya sudah saya taruh di dalam ini ukuran yang saya pakai ukuran dokumen A4 ya untuk penempatannya di unit ini di sini ada tanda panah di sudut kiri bagian bawah kita tepatkan di situ seperti ini ya jadi abaikan saja yang sebelah sana jadi posisikan di sudut kiri di bagian bawah kita tutup kita masuk lagi di aplikasinya kita coba preview oke nah seperti ini Anda juga bisa rotate ini preview nya kalau sudah kita klik scan oke kita klik oke nah di sini kita klik exit ya kalau scan nya sudah komplit nah ini nanti tampilannya akan seperti ini ini wajib dicentang ya ini wajib dicentang seperti ini ini seleksi nya nanti ada di bawah ya kalau sudah kita open driver nah ini tampilannya nanti yang barusan tadi kita scan ya seperti ini kita klik save di sini nah kalau tampilan yang tadi itu akan susah ya untuk dimasukin ya dimasukinnya di sini yang kita maksud kan jpeg ya di sini yang ada tapi yang dimaksud pdf kita mau tampilkan tempi pdf di sini gak dapat tapi kalau misalkan kita sampai settingan yang tadi sebentar seperti ini saya cancel dulu ini sudah bisa di save juga yang tadinya nah baru kita kalau misalkan save as pdf file nah di sini sudah langsung bisa ya ini pdf tinggal kita kasih nama di sini ada juga trick nya atau caranya kita jump ke menu kita masuk nah kalau di sini ini lebih mudah jadi save in nya diduluan diduluin ya saya close dulu nah seperti ini samsung mengarif dengan formatnya pdf nanti saya taruh di mpeg navigator kalau sudah kita click scan sama aja ya ini sama yang tadi cuma save in nya dia terpisah mau jpeg ataupun pdf nya ini scan nya juga sama kita click view dulu kita click view kalau sudah kita klik scan oke kita klik scan dan kita tunggu sampai proses scanning nya selesai dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy cd driver kabel data juga unitnya ya unit ini gak perlu pakai adapter jadi simple banget bisa dibawa kemana-mana asal anda punya pc saja atau laptop ya oke kita klik ok nah di sini jadi ada dua ya yang tadi sama yang sekarang ini dokumen nya sama kita klik di sini ini centang jadi nanti ada dua harusnya ya tadi saya udah coba satu di sini yang ini yang kedua ya kalau enggak ini gak saya save aja oke kalau sudah kita close aja aplikasinya baru kita lihat di sini di picture mpeg navigator saya gedein aja ini buat pasang Toma Arif ya ini tadi yang pertama ini yang kedua kita buka aja oke ini dia hasilnya alhamdulillah bagus kalau misalkan ini kita tinggal rotate aja di sini oke itu dia untuk hasilnya mantap gak ada masalah di optiknya hasilnya juga jelas ya gak ngeblur oke itu aja untuk hasil tesnya sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati